MZ, kalau kamu punya tetangga ini harus rukun-rukun, jangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau minta tolong kan enak. Betul, tapi emang kalau zaman sekarang tuh kayaknya emang friksinya agak sulit ya. Biasanya kan kalau misalkan ini lebih nekat lagi ngebakar. Barang kan suka ada juga yang menembok pagar rumahnya biar gak berhubungan sama tetangga. Tapi tadi harusnya gak usah nyiram apa tuh bensin ya, nyiram aja tanemannya gitu kan lebih sweet gitu kan. Itu jadi baik kan justru kalau gitu, benar-benar. Ya, pemirsa sebulan berlalu kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J, Irjen Verdi Sambo. Ini masih diperiksa di Markas Komando Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Ya, sementara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sudah menerima pengajuan Justice Collaborator Barada E. Lantas, bagaimana update kasus ini? Berikut liputannya. Puluhan karangan bunga berderet di depan gedung utama Mabes Pori, Jakarta Selatan sejak Senin pagi. Untuk siapakah? Ternyata di antara ucapan selamat atas pelantikan Kadif Propang Pori yang baru, Irjen Syahardiantono, Banyak karangan bunga dukungan pada Kapori agar segera menuntaskan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J. Satu bulan berlalu, tim khusus Pori menetapkan dua tersangka yakni Barada E dan KRR. Irjen Verdi Sambo sudah tiga hari di Makobrimob Kelapa II Depok untuk menjalani pemeriksaan khusus. Wakapori Kabar Eskrim Irwasum Pori sudah mendatangi Makobrimob. Wakapori memimpin langsung pemeriksaan lanjutan tim khusus Pori pada Irjen Verdi Sambo. Latas, akankah segera ada nama baru ditetapkan Pori sebagai tersangka? Kepala Staf Presiden Jenderal Purna Wirawan Muldoko menegaskan penanganan kasus polisi tembak polisi harus sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. Semuanya diusut tuntas dan transparan. Perintah Presiden terhadap kasus ini supaya dituntaskan secara transparan, terbuka. Agar tidak terjadi atau menjadi isu-isu yang kesana kemari. Setelah menerima pengajuan Justice Collaborator, Bahrada E pasca ditetapkan sebagai tersangka, LPSK akan berkoordinasi dengan penyidik Bares Krimpori. Dalam rekomendasi sebagai Justice Collaborator, akan menjadi perhatian hakim di pengadilan yang dapat meringankan hukuman terhadap Bahrada E. Selain itu, LPSK akan melakukan asesmen pemeriksaan terhadap istri Irjen Verdi Sambo pada selasa 9 Agustus 2022. Komnas HAM RI akan meminta keterangan kembali Bahrada E yang sudah ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir C. Pemeriksaan ulang untuk melihat konsistensi pengakuan, keterangan, dan alat bukti. Selain itu, Komnas HAM juga akan meminta keterangan secara terpisah Irjen Verdi Sambo dan istrinya. Demikian laporan tim Liputan ANTV.